Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Kembali kelas terbuka Selamat datang lagi di tutorial Django Nih ya, sekarang kita akan belajar tentang apps ya Saya akan mengenalkan tentang apps, apa itu apps ya Oke, jadi Django ya, si strukturnya itu terdiri dari beberapa apps Oke, nah yang kalau misalkan masih belum mendapatkan idenya apps seperti apa Silahkan nonton di video paling pertama Ya, disana dijelaskan tentang strukturnya kenapa menggunakan apps gitu ya Oke, sekarang kita buat dulu projeknya ini ya Django admin, kita bikin start project Itu adalah my website ya, yang sebelumnya Webstie dong, salah dong Ulangnya ini saya dilih dulu Nggak seru, nanti namanya webstie ya Website Oke, nah itu ya, itu adalah si projeknya Nah terus ini saya kasih, saya rename aja Ini kita rename Nah, kita rename Kita rename Namanya adalah Django project ya Gitu, terus ini saya taruh situ Oke, mantap Ini saya close aja ya, saya close aja Jadi sekarang kita punya website disini Nah, ini saya masuk ke dalam si Django projectnya ya Oke, kita udah ada disitu Nah, disini sekarang kita akan buat app Oke, jangan dulu di run servernya Ya, karena kita akan buat appnya dulu nih Ya, gimana cara buat appnya? Ada gini Python Oke, manage.py Oke, start APP Oke, jadi start app ya Dengan menggunakan si Python Apa, Python manage.py Start app Kita kasih nama appnya apa? Ya, saya akan kasih namanya adalah blog Oke, ini yang pertama ya, namanya blog Oke, lihat Sekarang jadi nambah satu blog disini Oke, mantap ya Oke, udah-udah nih, udah jalan nih Ya, kita udah taruh blog disitu Oke, mantap Ini sekarang kita jalankan servernya Kita akan coba berkutat dengan satu buah blog ini Oke, kita coba jalankan Python Manage.py Run server Oke, jadi sebelumnya kita udah belajar start project Sekarang kita belajar start app ya Jadi kita taruh appnya disitu Oke, sudah Kita langsung liatkan saja Sup ya Kita buka di Chrome Bentar, ini kamu Hilang dulu saja Gitu ya Oke, jadi di sebelumnya kan Kita ini kalau saya refresh Jalan ya Servernya jalan Nah, jadi sekarang kita akan buatkan Jadi tampilan untuk si blognya Oke, lihat Si blog ini Itu adalah aplikasi kan ya Si appnya Lihat, ada init ya Berarti dia adalah Bisa kita anggap sebagai sebuah package Oke, karena ada init disini Lalu disini ada admin.py Ini nanti buat Kalau kita sudah menggunakan model ya Jadi admin sama model ini Untuk menggunakan nanti Kalau udah masuk ke database ya Tapi ini kita skip dulu Kita akan coba Untuk menampilkan Yang sederhana saja Lalu ini ada app Ini adalah namanya Nama dari si blog ini Ini adalah namanya blog Gitu ya Oke Ini Nanti ada hubungannya dengan yang di setting ya Nanti kita coba lihat Nah, lalu ini ada test Ini untuk testing Nanti ini di ujung banget Kita akan belajar testing Nah, ini ada views Oke, ada views Akhirnya kita ketemu dengan Views Nah Kita coba Kita bikin views untuk blog Gitu ya Kita akses dari sini Nah Oke, kita bikin dulu yang sederhana ya Ini Kan Ini blog udah ada Kita sisihkan dulu Kita bikin URL-nya ya Disini Ini saya close dulu Kita delete dulu semuanya Oke Nah Sekarang Saya ingin buatkan Disini adalah Kita tambahkan dulu ya Kita tambahin views Dot py Oke Untuk home ya Kita bikin untuk home Ingat Ini views-nya From apa? From Django Dot apa? Kita bikin shortcut ya Terus import render Oke Terus kita bikin Dev Index Ya request Terus kita Return Render Request Ya Terus kita taruh Ini kita ambil Index Dot html Gitu Ya Jangan lupa Kita bikin template-nya Ini kita bikin dari awal lagi ya Gak apa-apa ya Jadi biar lebih Mantap gitu Ini kita bikin template Disitu Terus kita setting Jangan lupa Kita tambahkan Di template sini Namanya adalah Templates Gitu ya Jangan lupa Jangan lupa Jadi kita masih di Views ya Ini udah bikin Index.html-nya Nah kita bikin Sekarang di template-nya Kita bikin Index.html Gitu ya Ini kita bikin aja yang gampang HTML Kita bikin ini Selamat datang Selamat datang Terus kita bikin H1 Juga kita bikin Ini selamat datang Ya Bikin H2 Kita bikin Ini adalah home Oke Kita sudah buat Index.html Sudah beres disini Ya Nah kita sudah bikin Views-nya Nah sekarang Kita harus Oke ingat Setting Udah Taruh template Disitu Index sudah kita buat Views-nya sudah kita buat Ingat URL Kita bikin dulu URL-nya Untuk si View kita Ya Jadi kita bikin gitu Oke Kita taruh gitu Terus kita import dulu disini From Titik Import Views Oke Kita taruh disini Views Dot Index Ya Jangan lupa koma Kita save Kita refresh Oke Keluar Selamat datang Home Disitu ya Oke Mantap Mantap Ya jadi kita sekarang sudah punya Ini Ini dan ini Gitu ya Oke Keren Keren Nah ini kita close dulu Kita close Kita close Oke Nah sekarang kita mau bikin yang si blog-nya Gitu Nah disini Kan sudah ada views ya Oke Kita buat Views-nya Ya Di blog ini kita buat views-nya Nah disini juga Sama nih Sudah dibuatkan Sama si jenggo-nya Templatenya ya Kita bisa bikin Dev Namanya Saya mau kasih dia Namanya adalah Kita bikin index juga disini Index Request Jadi index-nya si blog ya Maksudnya Jadi home-nya Untuk si blog gitu Nah ini kita return Render Ya Request Koma Terus kita kasih Ini namanya Blog Dot HTML Oke Nah kita lihat nih Blog HTML kita belum punya Nah Kita buatkan dulu Ya Kita taruh disini Oke ini Si template ini Karena kita sudah setting Di dalam sini Ya lihat Folder template-nya adalah Disini Oke Jadi saat kita taruh Kayak gini Request blog HTML Otomatis dia akan Yang bagian ini Ya Akan mencari Di folder ini Oke Jangan lupa ya Selalu mencari di folder ini Gitu Nah ini kita bikin lagi New file Kita bikin Blog.html Oke Disini kita bikin lagi HTML Ini adalah blog Terus ini kita bikin H1 Selamat Datang Di blog H2 Ini adalah Home-nya Blog Gitu ya Oke Sudah Jadi sekarang Kita sudah bikin blog HTML-nya Lihat View.py-nya juga dia Sudah ngambil Si blog HTML dari sini Ya Oke Mantap Nah sekarang di URL-nya nih Gimana caranya Saya mau ngambil si blog ini Biar ditampilkan di Sini Kita punya lagi URL Oke Gitu Kita taruh gitu Ya Tanda Topi Terus kita blog Ini Garis miring Sama Oke Nah tapi kita belum tahu nih Disini Ya Itu apa Gitu Disini apa Ya Nah sekarang kita import dulu Lihat Blog adalah package Jadi kita bisa import disini ya Jadi From Blog Import Views Keren ya Oke From blog Import views Nah disini Kita bisa bikin gini Sebagai Atau S Views Blog Atau bisa juga jadi Blog Views Oke Nah sekarang kita taruh disini Jadinya Blog Views Dot Index Gitu Teman-teman semua ya Kita cek dulu Sebelum nanti saya jelaskan lagi Ini kita keluarin Mana bro Nah ini kita keluarin blog Oke Keluar ya Sekarang jadi kita ada di blog Kalau misalkan saya balik lagi ke situ Jadi ada di home Oke mantap ya Oke sekarang kita Urutkan ya Urutkan jadi gini Jadi pertama adalah Kita masuk ke dalam URL dulu Ini saya close dulu ya Kita masuk ke dalam URL Disini URL Oke Nah Kita akan mencari blog Oke Dengan link yang ada disini nih Kita cari disini jadi blog gitu Oke Jadi blog Nah blog ini Dia akan mencari blog views Oke Dot index Nah blog views ada dimana Ada di Package blog Oke Nah blog ini Di Python Ya Dianggapnya sebagai package Karena ini Walaupun Di Django Konsepnya adalah app Gitu ya Oke Masuk ke blog Masuklah ke folder ini Gitu Terus dicari lah Mana yang ada views nya Cari mana views ini views nya Oke Dan Semua ini Ya di import sebagai blog views Jadi saat kita pakai blog views disini Itu artinya adalah sebenarnya ngambil yang ini Gitu ya Karena kalau kita pakai views lagi juga Kalau ini jadi gitu Ya Nanti ribet Mana views nya nih Kalau kita taruh gitu kan Ya Itu logikanya ya Oke Masuklah ke blog Terus dia masuk ke views Nah di views Nanti dia akan Mengambil index Gitu ya Lihat di url Dia ngambil Index Gitu Oke Mantap ya Mantap 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 Nah Mantap kan Nah sekarang jadi kita punya 2 buah nih Nah kita Nanti Dari sini blog HTML Dia akan nyari di Folder template disini Gitu ya Oke Nah ini biar keren Ini kita bikin gini ya Kita bikin ul Terus ini bikin h Bikin ref Kita bikin ini jadi blog ya Atau ini home dulu Ini kita bikin home Terus ini adalah home Oke Kita bikin lagi Kita bikin lagi Kita bikin ini blog Terus ini adalah Kamu salah posisinya disitu Ini blog Oke Terus ini saya back Kita refresh Oke ada blog disitu Kita refresh Ada home disitu Oke mantap Ini saya copy aja Ke bagian Blognya Ya jadi biar bisa Kita bulak balik gitu Posisinya Oke Kita refresh Kita ke blog Kita ke home Kita ke blog Kita ke home Oke berhasil ya Jadi kita sudah loncat Di antara 2 buah aplikasi ini Oke Biar lebih mantap Ini sekarang Kita bikin lagi ya Kita coba bikin lagi Satu buah app Gitu Nah kalau kita mau buat app Ini harus kita Terminate dulu Ctrl C dulu Ya Jadi kita bersihin dulu Nah sekarang Kita buat lagi Jadi kita posisinya ada dimana Ada disini ya Nah kita buat Aplikasi baru Gitu Nah misalkan Apa nih Kita bikin Manage.py Terus kita start app ya Jadi biar mengulang nih Start app Ya kita bikin about Misalkan ya Kita bikin about Oke Muncul lagi disitu About Oke ya Kita jalanin lagi servernya Python Manage.py Run server Lihat Berjalan lagi Oke Kita kesini Terus kita refresh Oke Nggak ada error Ya Oke Kita ulangi lagi ya Kita akan ulangi lagi Membuat Alurnya Oke Langkah pertama Ya Ini yang biar gampang sih ya Langkah pertama adalah Kita beresin dulu di appnya Oke Masuk ke about Kita taruh diffuse Ya Disini kita bikin dulu Def index Terus request Oke Terus kita return Render Terus request Kita bikin About.html Oke Oh iya About.html Kita buat dulu About.html Di template ya New file Kita bikin About.html Itu Karena saya malas Saya copy aja yang ini Terus saya taruh di About Oke Terus ini jadi About Terus lama ditang Di About Home nya About Terus saya tambahin lagi Disini Kita bikin Tag baru Ya Kita bikin ini About Terus kita taruh About disini Ya Biar konsisten Ini kita copy juga Kita taruh di blog Kita taruh di Index Save Close Save Close About udah Kita save Kita close Nah berarti sekarang About.html Sudah ada Oke Kita sudah bikin Views nya Kita sudah bikin Templatenya Nah Udah beres nih Sekarang kita masuk ke My website Si project kita Nah Kita masuk ke URL Nah kita tambahkan URL nya Jadi URL URL Terus kita bikin Row Oke Kita bikin reject nya Tanda topic Terus About Garis miring Tanda dollar ya Tanda tutup kutip Kita koma Nah sekarang Import nya apa nih Kita import lah From About Import Views As About Views Oke Gampang ya Kita taruh lagi About Views Dot Index Oke Mantap Terus kita refresh Lihat ya Jadi ada about disana Jalan about nya Mau ke blog Jalan blog nya Mau ke home Oke Keren ya Keren Jadi sekarang kita udah punya Tiga buah halaman ya Yang dari Dari dua buah aplikasi Oke Oke keren Nah Tapi jadi masalah Masalahnya apa Masalahnya adalah Kalau misalkan Saya mau buat Sub URL Oke Misalkan Saya di blog Saya bikin views nya jadi banyak Ini views nya banyak nih But Gitu ya Misalkan ada blog Ada recent post Misalkan Terus di blog nya ada Post berdasarkan kategori Terus misalkan di blog nya ada blog Siapa yang buat Siapa yang Wah banyak gitu ya Views nya Nah Yang jadi masalah adalah Di URL sini Nanti jadi terlalu banyak Gitu Oke Nah sekarang gimana caranya Bisa gak kita Taruh URL nya Itu tidak di project nya Tapi di app nya Oke Jadi si app nya punya Peta sendiri gitu Punya struktur sendiri Untuk menampilkan Si apa Si URL nya gitu ya Nah itu akan kita bahas Di tutorial selanjutnya Jadi ini adalah pengenalan app Keren Kalian udah sampai sini Berarti yang kemarin-kemarin Itu Itu masih contoh ya Jadi sekarang kita sudah masuk Kedalam pembuatan app Gitu Oke Teman-teman semua Sudah step up Kita sudah belajar app Kita lanjutkan lagi Tutorial nya Nanti kita akan masuk ke Bagaimana pola berfikirnya Kalau kita menggunakan URL Di dalam app Gitu ya Oke teman-teman semua Sampai disini dulu tutorial nya Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa like See you in the next video With Fakiza Muglis Oke Stay with Cluster Buka Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton